Selamat pagi para Taruna dan Taruni. Ini saya mau menghidupkan boiler dan turbin uapnya. Mungkin kalau yang boiler-boiler, turbin-turbin nanti mata pasirannya. Kita sudah hidupkan dari air ini kemudian di on. Setelah on nanti akan timbul seperti, tapi tunggu. Tunggu ini di depan bawahnya sehingga akan timbul. Kemudian kita akan ke mana posisinya. Apakah melalui indok, apakah import before digeran, dan seterusnya. Ini ada tujuh mode atau model. Kita karena boiler kan ketiga nih, import boiler, ya, before boiler run. Kita nomor tiga kita hidupkan. Kemudian kita start. Ya, sehingga dia akan timbul seperti ini. Posisi ini yang harus kita ikutin. Posisi ini yang harus kita ikutin. Di mana handle, posisi stop. Handle di sana, posisi stop. Handle di kontor room, ini posisi stop. Ini posisi stop. Posisi stop. Kemudian, Apalagi perintahnya di sana. Yang kedua itu adalah Handle posisi 0. Stop 0. Kemudian, Engine Emergency Generator. Setelah ke switch, auto. Oke. Ini kita ke panel ini. Sili ke auto. Nah, ini ke auto. Ke auto. Panel Emergency. Ke auto. Kemudian, berikutnya, Short Connection. Breaker off. Short Connection di bawahnya nih. Short Connection. Short Connection. Posisinya off. Nah, itu off. Ini off. Posisinya off. Oke. Berikutnya. Berikutnya adalah Emergency Switchboard. Breaker on. Nah, itu di sana. Breaker on itu di sana. Di Main Switchboard. Oke, ini di grup panel nomor 1 yang paling bawah. Pada tesannya. Nah, ini. Emergency Switchboard. Short Connection. Posisi on. Posisi on. Posisi on. Kemudian, Kemudian, kita kembali lagi. Kita start. Kita start. Dengan cara mengeklik, kita pegang mouse. Kita pegang mouse. Kita klik kursornya. Lihat. Kursornya ke bawah. Ke bawah. Ini. Ini kita klik. Sehingga secara otomat, semua akan beroperasi. Ya. Semua akan beroperasi. Sesuai dengan permintaan kita. Biasanya, timbul alarm di sini. Alarmnya apa saja dan biasanya akan bunyi. Maka kita riset. Kita riset. Dengan cara menempol yang ada di sini dan di riset di sini. Atau, kalau ini di instruktur. Nah, itu alarm. Kita riset ini. Nah, berhenti. Kemudian, kita set. Atau bisa juga di sini. Atau bisa juga di sini. Ya, ini. Sama ini. Atau, itu. Ya. Maka, tidak ada alarm. Tidak ada tampilan alarm sekarang. Ya. Ini untuk touchscreennya. Oke. Kemudian, kita akan mengikuti senario. Itu yang pertama, kita harus bisa menghidupkan memanggil seseorang. Ya, dengan menekan. Oh, ini kedua ya. Ya. Kita petelepon siapa yang mengoperasikan. Setelah itu, tentukan siapa yang mengoperasikan dari Omerud, Omerud, Apsen, dan seterusnya itu. Ya. Yang pertama, kita harus bisa merespon. Yang kedua, bisa membuka manual book-nya. Nah. Manual book-nya di mana ini? Ah, di sini. Ini manual book-nya. Kita bisa cari di halaman berapa yang sama seperti ini. Tentang pengoperasian boiler. Kita cari sama seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang A itu, good to the old auxiliary boiler. Kita pergi ke auxiliary boiler. Boiler ini yang mana? Ya, ini boilernya. Ini boilernya. Ini panelnya. Ini panelnya. Kemudian ini, exhaust valve. exhaust gas economizer. exhaust gas economizer. di mana nanti ketika kapal jalan fullway, kita menggunakan exhaust gas. Kita tidak menggunakan boiler. Kemudian, di sini adalah main engine-nya. Di main engine itu ada tiga turbo geyser. Ini dua tak. Dua tak. Masin induknya dua tak. Kemudian, berikutnya adalah cek tanky. Tanky outmost drain tank. Ada di bawahnya. Outmost drain tank. Dilihat, di glass duganya, ada isinya apa enggak. Kalau enggak ada, kita urut. Dari mana dia datangnya? Dari, dari, from distillery tank. From distillery tank. Itu yang B. Cek tanky outmost dan mengisi outmost drain tank. Dari mana? Dari sana. Ya, dari sana. Kita buka distillery tank. Nah ini. Ya, kita buka. Oke. Kalau kita mau melihat masuk atau tidaknya air ke outmost drain tank. Di sana. Maka kita bisa melihat di, melihat di, di sini. Tank list. Kita lihat di tank list. Klik tank list-nya. Kita cek. Di sini yang namanya dicari. Yang namanya outmost drain tank. Outmost drain tank. Nah ini, nomor 31. Nomor 31, apabila kita tarik ke kiri, oh sorry, ke kanan. Ini posisinya sudah naik. Tadi 0. Sekarang sudah 0,20. Kita perhatikan sudah 3,0. Berarti naik. Berarti ini ngisi sekarang. Oke. Berikutnya. Yang C. Cek. And boiler control shot electric power on. Nah. Ini ada di panel sini. Di panel sini yang paling bawah. Kita buka, kita buka. Kemudian kita tekan. Maka akan nyala dan bunyi alarm. Maka kita akan reset. Oke. Setelah kita reset, kita lihat di sana alarmnya apa saja. Nah. Kita lihat alarmnya apa saja. Kita lihat alarmnya itu apa saja. List data. List. List data. List on control. Alarm. Alarmnya. Alarmnya. On alarmnya. Di sini juga alarm. Oh, di atas. Ini saya melihat alarm. Ah. Alarmnya. Itu yang paling atas. Bunyinya apa ini. Jam 8. Oh, jam 10. 18. Oksery Bowler. Steam drum level. Karena belum diisi. Kemudian. Di sana ada juga Oksery Bowler. Drum. Steam press. Slow. Karena belum ada tekanan. Kemudian ada Oksery Bowler. Fit pump press. Juga masih. Dan Oksery Bowler. Ada 4 yang paling atas. Jadi, di summary alarm. Kemudian kita cek. Di sana berikutnya adalah yang berikutnya adalah stream. Sudah, 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 sudah. Oke. Boiler mode selector on ECC Harbour. Kenapa pakai Harbour? Karena dia posisinya ada di pelabuhan. Maka pakai Harbour. Dengan menggunakan Boiler. Kenapa enggak sih? Karena karena mesin induk gak jalan. Nah ini. Posisi Harbour. Bukan Si. Kalau Si ini kalau kapal jalan. Kapal sudah full away pakai Si. Jadi dia menggunakan Boiler. Tapi menggunakan SOS Egonomiser. Tapi sekarang Harbour. Karena harus menggunakan Boiler. Oke. Kemudian berikutnya adalah Boiler Control Mode Selector Manual. Maunal Auto Auto. Oh, masih manual. Masih manual. Kenapa masih manual? Karena tekanan uapnya belum ada. Tekanan uapnya belum ada. Ini kalau sudah 0,5 MPa. Mika paspal. Itu berarti sudah tekanannya 5. Tapi ini belum ada 5. Baru masih manual. Dia bisa di auto setelah tekanannya 5. kemudian. 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 Berikutnya adalah Evo Pro Control Manual Auto. Evo Pro Control Manual atau Auto. Manual. Kenapa manual? Karena masih tekanannya 0,5. Maka masih manual. Bisa belum. Belum bisa di auto. Ini di auto pada saat tekanannya nanti sudah 5. Ini bisa di auto kalau sudah tekanannya 5. berikutnya apa di sana? Evo Pro Control. Evo Pro Control Malah Degis Inggris ini. Ini maksudnya adalah ya ini adalah pengendalian aliran bahan bakar secara manual bisa dikurangi dan bisa ditambah. Kenapa ini bisa dikurangi ditambah ketika kita mengejas pertama menghidupkan. Berikutnya air air ventilasi open ini dibuka. Ini yang berhubungan dengan udara karena kita mau mengisi air. Berikutnya check follow press bottle feed pump on. Nah ini dilihat di sini tanky outmostnya masih ngisi posisinya masih setengah jam masih kurang tapi bisa dibuka. ini valve-nya kita buka kita buka pomba 1 pomba 2 kita buka ini overflow-nya ya overflow apabila tekan lebih kita bisa keluar sana kemudian kita buka ke atas kita buka atas terus yang atas yang atas jangan yang bawah karena yang bawah itu pakai manual ya yang atas ya dibuka yang atas ini dibuka ya ya sudah kita hidupkan feed pump-nya bisa dihidupin gak? oh gak bisa disini juga gak bisa kenapa kenapa kita harus ke main sweetboard cari feed pump-nya di grup panel 1 dan grup panel 2 ini grup panel 2 cari feed pump ini feed pump ini di source on dulu baru nah hidup nomor 2 kemudian yang nomor 1 kita lihat di grup panel yang nomor 1 feed pump-nya di source-nya di on dulu auto start ya kenapa gak bisa di auto karena yang nomor 2 sudah di auto ini sudah di auto maka salah satu bisa di manual berarti kita nanti matikan yang nomor 1 ketika dia sudah ban berikutnya berikutnya ngecek oke sekarang DO dulu DO kita cek dari service kita cek ya turun terus terus turun ke bawah salah pak sebelahnya ya turun ke bawah ya oke terus baru ke ya kemudian dibuka terus ke atas ke atas turun ke bawah terus ke pompa 1 pompa 2 dibuka pompa 1 pompa 2 terus pak terus dibuka ini ya terus ya ke atas terus ke atas lagi oke stop itu otomat ini otomat kemudian ini pompa 2 ke yang ke heater ya dibuka dulu tapi kalau DO nggak pakai heater ya berikutnya yang dari bawah lagi masuk ke kiri ke pilot oke ke pilot ke pilot naik ke atas oke hidupin naik ke atas udah itu otomat udah berikutnya pak kita nunggu ini naik sampai 50% nya ya di drum sekarang belum ada 50% nya itu baru 25% baru 25% oke berikutnya yang yang boiler trip riset ya boiler trip riset berarti ada di panel ya ada di panel nah itu alarm di cek alarmnya apa pak apa sendiri utmost drain tank level low oke ya karena kita pakai masih normal dia berarti masih bagus ketika low utmost drain tank itu alarm karena kita sudah mau isap ke ke boiler ke boiler sehingga utmostnya alarm kemudian tadi mau kita riset kalau kita riset apa yang mati perhatikan ini kita riset apa yang mati nah ada yang mati nih steam drum low low level artinya air yang ada di drum ini sudah terisi maka low nya sudah mati tinggal yang ini steam drum low press tekanannya masih rendah setelah itu kita hidupkan berikutnya apa cek oh sudah yang A itu pak push bottom push bottom draft fan and source A nih draft fan ada primary ada draft nah ini source nya hidupin nah setelah hidup baru post draft nya di depan start yang malah yang mana ini yang nyala nah ini yang nyala post draft berikutnya apa push bottom primary push bottom primary ya ini primary ya kita on kemudian kita start primary nya nah ini primary nya kita start yang nyala sana oke berikutnya berikutnya push bottom FO burning pump FO burning pump ya nomor 1 nomor 2 ini source nya saja 1 dan 2 kemudian push bottom FO burning pump nomor 1 oke pump pump nomor 1 di start nomor 2 di stand B nomor 1 di start nomor 2 di stand B berikutnya pilot 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 source on and start berikutnya tunggu sampai 20 detik kemudian banner banner on manual banner control on ya banner banner control setah 20 detik kita lihat kemudian apa yang nyala dan apa yang hidup perhatikan itu yang nyala kemudian apa lagi nah itu apa yang mati dan apa yang hidup itu di panel sini ini juga ada yang hidup itu ya di sana sudah ada yang mati ini ya ini membuka oke sekarang berarti banner sudah sudah membakar boiler sudah terjadi pembakaran berikutnya apa pak pilot banner pump stop pilot banner pump stop ya setelah dia jalan hidup maka kita bannernya kita matikan pilot bannernya akhirnya kita matikan oke berikutnya air ventilasi oke air ventilasi yang ini kita tutup karena sudah bakar biar cepat jadi uap maka kita tutup karena sudah ngisi air airnya sekarang sudah setengah setengah sudah 50 stop crash water oke stop crash water feed pump yang nomor 1 karena yang otomat tadi nomor 2 nomor 1 kita stop ya kita stop ya sudah mati kemudian cing fo flow control manual degrees to increase degrees to increase kita tekan agak lama ini sampai sampai dia nyala ini lama dia karena mengejas keran membuka lebih banyak nah ini sekarang sudah hidup ya kemudian operation manual speed auto oh nanti ketika nunggu ini sampai tekanannya 0,5 baru kita auto ya kita buka dulu aja yang ke F dan ke F open steam follow oke kita buka open steam follow yang ada di tank apa ini evo tank kita buka open steam valve evo tank evo tank kita buka ya kita buka yang keluar yang bawa yang bawahnya sana yang bawa uapnya aja ya 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 kita buka kemudian urut balik pak kita urut balik terus ke atas terus 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 balik ke sini ya balik ke sini terus 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 nah wah hati-hati itu turun ke bawah turun ke bawah turun ke kanan ke kanan itu dibuka oke dan sampai sini dulu kemudian yang balik sana tadi yang balik itu kemana kemana itu yang balik ke drain drain cooler gak usah pak kita lari ke drain cooler cari drain cooler mana cari drain cooler cari drain cooler nah itu drain cooler bisa dilihat itu drain cooler diatasnya diatasnya outmost ya itu kita buka udang pendinginnya air tawar kita buka itu yang mendinginkan uap menjadi air tawar nah itu yang hasilnya kembali lagi kemana itu airnya ke outmost atas pak ini dari sini kembalinya ke outmost ya jadi uap didinginkan menjadi air kembali oke nunggu sampai tekanannya lima pak ya baru kita auto oke kita buka yang ke ke evo settling sama evo service juga gak apa-apa kita buka karena kita mau menjalankan yang berhubungan dengan evo ya kita buka kemudian steamnya kita buka steam in outnya memanasnya ini yang masuk yang masuk oke yang sebelah sana yang masuk yang keluar oke diurut balik diurut balik oke terus naik ke atas diurut terus sampai manakah itu terus terus nah itu dibuka oke udah kita nunggu sampai tekanannya 0,5 sekarang baru 0,5 2 ya 0,2 nunggu sampai 0,5 kita cek apa kekurangannya dilihat jangan sampai ada keran yang belum terbuka kenapa main main valve-nya belum dibuka karena tekanannya masih 2 nanti kalau 0,5 kita buka kita cepetin aja Pak kita hidupin ini kita cepetin ya kita tidak menggunakan ini karena di di kade atau di pelabuhan mesin tidak jalan maka menggunakan boiler oke sudah naik sampai tekanannya itu adalah 0,4 0,4 hampir itu hampir itu MPA bukan bukan 0,5 tapi ini baru 0,4 dia naik terus sampai 0,5 nah nah sudah sampai 0,5 baru apa yang kita kerjakan ini kita auto nah nah ini sudah mati nah ini boiler pressnya tadi low ini sudah mati kemudian ini kontrolnya di auto di auto dan boiler kontrol mode selector juga di auto jadi ini sudah pindah ke auto semua ini semuanya sekarang menjalankan dengan cara otomat ya otomat demikian ya kapan dia hidup kapan dia mati 0,5 dia akan hidup 0,9 dia akan mati 0,5 dia akan hidup otomat kemudian dia akan mati 0,9 ya oke demikian untuk menjalankan boiler sekarang sudah ada tekanannya di automatnya nanti 0,9 dia akan mati oke boiler jalan normal demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum